Ribuan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus menjalani vaksin tahap pertama di Universitas Islam Negeri Mataram. Vaksinasi tersebut digagas oleh TNI Polri bersama pemerintah Provinsi NTB dalam upaya percepatan vaksinasi nasional. Sebanyak 1.500 dosis vaksin disiapkan untuk ribuan mahasiswa, tenaga pengejar, dan organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus, Kota Mataram. Acara yang berlangsung di auditorium Universitas Islam Negeri Mataram itu dihadiri wakil gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah. Ia mengatakan serapan vaksinasi di NTB cukup baik berkat kerjasama TNI Polri dalam upaya mempercepat vaksinasi nasional. Ya Alhamdulillah ya kalau NTB serapan vaksinasinya bagus. Itu tidak lain karena kolaborasi yang luar biasa juga dari TNI Polri. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Polda NTB sekarang ini ya, menyasar ke kampus. Jadi ini membantu penyerapan dan tepat sasarannya vaksinasi.